Intro Anda kembali lagi di webinar nasional Akselerisasi Kualitas Olahan Minyak Cabati Bersama saya, Monica Cua Pemerintah telah menginisiasi untuk melarang peredaran minyak goreng curah dan juga menggantinya dengan minyak goreng kemasan sederhana Ide ini telah bergurir sejak tahun 2010 namun hingga saat ini belum juga terrealisasikan Mulai 1 Januari 2022, pemerintah akan kembali menunjukkan komitmennya untuk mulai mengimplementasikan kebijakan wajib minyak goreng kemasan sederhana Nah lantas bagaimana tanggapan pedagang pasar dan juga masyarakat sebagai konsumen akhir berikut liputan jurnalisi NBC Indonesia Mira Rahmalia dan juga juru kamera Adi dan Rian Mulai 1 Januari 2022, pemerintah berencana melarang penjualan minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng wajib kemasan sederhana Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan Bagaimana tanggapan dari pedagang maupun masyarakat mengapa peraturan ini penting untuk segera diimplementasikan Larangan minyak goreng curah merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat agar mengkonsumsi minyak goreng kemasan karena lebih terjamin mutu dan keamanannya Kementerian Perdagangan mengungkapkan total produksi minyak goreng nasional sekitar 14 juta ton per tahun 5,1 juta ton dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang 50% masih dikonsumsi dalam bentuk minyak goreng curah yang belum terjamin kebersihannya baik dari sisi produksi maupun distribusi Minyak goreng kemasan sederhana wajib mengandung 4 elemen dasar yakni menjantumkan label Bepom menjantumkan label SNI menjantumkan nama dan alamat perusahaan serta mengandung vitamin A dengan adanya pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan diharapkan mutu dan keamanan minyak goreng dapat lebih terjamin Kewijakan ini juga diyakini dapat menyadakan peredaran minyak jelantah yang didaur ulang menjadi minyak goreng Program wajib kemas minyak goreng telah digulirkan pemerintah sejak 2014 namun penerapannya terus tertunda Salah satu penyebabnya datang dari produsen minyak goreng yang mengeluhkan ketentuan kemasan karena membutuhkan investasi besar Pembuatan pabrik pengemasan juga membutuhkan waktu yang lebih panjang Pelaku usaha kecil juga mengkhawatirkan kebijakan ini akan menaikkan harga minyak yang berdampak pada meningkatnya ongkos produksi dan menyebabkan penurunan omset Para pedagang yang masih menjajakan minyak curah mengungkapkan minat masyarakat untuk membeli minyak curah memang telah berkurang Harga minyak kemasan yang bersaing dengan jaminan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu penyebabnya Gak masalah sih Lari sekarang peminat sudah kurang juga Yang pakai sudah jarang Ya mungkin lebih bagus kemasan lah Makanya orang larinya ke kemasan Lebih bersih dah Lebih terjamin kebersihannya Kalau ini kan terbuka ya kan Ya peminatnya sih masih ada Tapi ya agak berkurang Cuman masih ada Ya kalau bisa jangan Karena kan rakyat kecil apa-apa masih suka membutuhkan Beberapa warga mengaku sudah tidak menggunakan minyak curah Selain harganya yang bersaing dan perbedaan kualitas Produk minyak kemasan saat ini lebih mudah ditemukan dibanding minyak curah Ya saya sih kurang setuju ya Kasiannya yang pedagang-pedagang itu Karena banyak kan menggunakan minyak curah Kalau dibanding banyak yang itu kemasan Kalau minyak kemasan biasanya ibu-ibu rumah tangga aja Yang buat masak biasa gitu Enggak sekarang minyak kemasan Kenapa buka-buka Bukan juga mencari minyak curah Ya karena Apa Dipakainya Kalau dapak itu kan lebih putih Lebih bening gitu Kalau dipakainya juga agak Bisa dua kali Tiga kali masih bisa Sudah enggak Kenapa? Karena harganya Enggak beda jauh sama minyak kemasan Kamu ada pelarangan minyak curah Itu tanggapannya seperti Bagi masyarakat Iya setuju Karena harganya juga disamping itu Juga harganya Enggak beda jauh sama minyak kemasan Katanya juga lebih bagus dari minyak kemasan Waktu itu saya kan Kalau belikan sekalian 20 liter Cuman baru satu kali pakai Gorengan Kayaknya kurang enak Kurang sedap itu Aromanya Iya makanya saya masih separuh juga Saya kasihin sama tetangga Daripada kita Ngecewain langgan gitu kan Pak ini kan mau ada pelarangan minyak curah Pertahun depan Bapak sebagai pedagang Anggapannya gimana Sudah saja dong Pak Iya kalau saya sih oke-oke saja Karena kepedulan saya nggak pernah pakai ya Jadi mungkin ya setuju saja lah Setuju banget Saat ini hanya dua negara di dunia Yang masih mengedarkan produk minyak goreng konsumsi Dalam bentuk curah Yakni Indonesia dan Bangladesh Meski dihadapkan pada berbagai persoalan Kebijakan ini patut diapresiasi Guna meningkatkan mutu dan keamanan produk dalam negeri Tim Liputan CNBC Indonesia Ya ternyata masyarakat sudah mulai nih Meninggalkan minyak goreng curah Nah masyarakat tampaknya juga sudah mulai peduli ya Tentang keamanan pangan minyak goreng kemasan ini Meskipun tadi kalau kita lihat masih ada nih Sedikit masyarakat yang masih mengkonsumsi minyak goreng curah Nah jika masyarakat sudah siap untuk menyambut minyak goreng kemasan sederhana Bagaimana nih dengan pemerintah dan juga pastinya pihak produsen Nah sebelum kita mulai saja dialog kita hari ini Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir Di webinar kali ini dimana telah terhubung melalui sambungan dari Zoom Dirjen Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan Pak Okenerwan Dan juga PLT Dirjen Agro Kementerian Perindustrian Pak Putu Juli Ardika Dan telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Atau Gimni Sahat Sinaga Dan kami informasikan untuk Anda bahwa sesi siaran ini Sudah kami lakukan dengan protokol kesehatan Dan juga pastinya telah dilakukan pengecekan kesehatan Sebelum dilakukan siaran ini Halo selamat pagi Pak Sahat, kabar sehat Pagi Senang sekali bisa hadir hari ini ya Pak ya Terima kasih Oke baik langsung saja nih Pertama saya ingin ke Pak Oke terlebih dahulu Kalau kita lihat kan berkait dengan peredaran dari minyak goreng curah ini Akan dihentikan nantinya di tahun 2022 dan digantikan dengan minyak goreng kemasan sederhana Padahal kalau kita lihat sebenarnya wacana ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu Tapi hingga saat ini belum bisa direalisasikan Nah apa pastinya yang menjadi tantangannya Baik terima kasih Sebetulnya itu yang bisa menjawab Pak Sahat Pertanyaan itu Tapi intinya Melalui permendang yang terakhir Tadi sudah disampaikan Permendang 36 tahun 2020 Pemerintah dalam hal ini Melalui Kementerian Perdagangan Telah memberikan waktu transisi yang cukup Dengan masih mempermolehkan minyak goreng curah diperdagangkan Sebetulnya sampai 31 Desember 2020 Tetapi diberi masa transisi sampai 31 Desember 2021 itu Karena tadi perjalanannya sejak 2014 Kesiapan pelaku usaha harus melakukan investasi Tidak bisa kebijakan ini dilakukan secara mendadak Diberikan waktu investasi Telah terjadi 4 kali penundaan Dan yang ini Pemerintah tidak ingin lagi menunda Karena ini dikaitkan dalam rangka Kemanat dari konsumen Melalui undang-undang pelindungan konsumen Dimana higienitas Atau keamanan Kenyamanan dalam menggunakan ini menjadi faktor utama Dan itu menjadi kewajiban pemerintah Untuk memastikan hal itu terjadi Momentum ini juga Yang bagusnya saat ini adalah Harga minyak curah mulai mengejar Karena elastisitas minyak goreng curah ini Sangat tinggi terhadap bahan baku Dibandingkan dengan minyak kemasan Sehingga harga tadi disampaikan oleh salah satu ini Yang tadi diwawancarai di masyarakat Bahwa harga minyak goreng curah sudah mendekati aja Harga minyak goreng kemasan Nah ini kami tetap akan lakukan Tentunya pada masa awal pemberlakuan ini Kita lebih konsentrasi dari kesiapan pelaku industri Industri produsen minyak goreng tadi Tentunya pada saat pelaksanaan pun Kami akan paham bahwa pada saatnya Masih akan terjadi dari sisa-sisa yang itu Tentunya itu adalah perlu pembinaan Apabila masih melakukan pelanggaran di pasar Terutama dari produsen ini Tentunya kami akan Melakukan pembinaannya Jadi apabila masih ditemukan pelanggaran di pasar Hingga 1 Januari 2022 Agar kebijakan minyak goreng sawit ini Wajib kemasan dapat berjalan dengan baik Pembinaan akan terus dilakukan Demikian Baik terima kasih Pak Oke Selanjutnya saya ingin ke Pak Sahat Pak Sahat kalau kita lihat kan ada 4 persyaratan Yang mesti dipenuhi begitu ya Oleh para pelaku usaha Untuk nantinya memproduksi minyak goreng kemasan sederhana ini Nah seperti apa Anda melihat terkait dengan 4 persyaratan ini Dan apakah ada tantangan untuk memproduksinya Pak Sahat? Ya Produsen minyak goreng kemasan Itu ada 2 asosiasi yang terlibat Satu asosiasi Gimni Dan satu asosiasi AIMI Tapi ada juga industri yang tidak masuk asosiasi Dalam persyaratan kemasan sederhana ini sebetulnya Pertama itu kenapa disebut kemasan sederhana Ya Karena ada kemasan yang sudah Stand pouch itu Harganya yang mahal yang banyak kita temui di gerai-gerai modern market Tapi yang tradisional Kiharapkan karena Kementerian Perdagangan melihat Supaya harganya itu relatif dibawa Daripada harga kemasan yang mahal tadi Maka dibuatlah desain Minyak goreng kemasan sederhana Nah persoalannya adalah Ini sudah berkali-kali tertunda Sehingga industri itu merasa takut Kalau mereka investasi apakah benar jalan atau tidak Tapi kita lihat bahwa Dan kita juga meminta kepada Kementerian Perdagangan Supaya Jangan mundur lagi lah Dari 1 Januari 2022 Dan untuk itu Kita dari industri Gimni sudah siap Aimi juga sudah siap Untuk melaksanakannya Tentunya kapasitas yang akan disiapkan Karena pertahun itu Untuk Pasar minyak goreng kita melalui Tradisional market Itu kira-kira 2,4 juta ton 2,4 juta ton itu kira-kira 3 miliar liter Nah bayangkan 3 miliar liter dikemas Itu bukan pekerjaan mudah Tapi saya kira Bangsa kita ini Kalau kamilya itu Bisa siap kalau tertantang Jadi kalau Indonesia juga tidak merdeka langsung bagus Tapi ada keberanian untuk merdeka Saya harapkan juga begitu Di dalam kemasan sederhana ini Dengan kemasan sederhana Apa yang kita lihat Orang sering melihat itu harga ya Tapi saya melihat dari sisi lain lagi Karena banyak juga Di minyak goreng curah ini Berasal dari minyak goreng jelantah Yang hanya di Di proses pembersihan Tanpa mereka tahu Bahwa di dalam minyak goreng jelantah Itu ada dua hal isu yang paling berbahaya Pertama tidak ada jaminan halal Ya Karena kita tidak tahu sumbernya dari mana Yang kedua itu toksik Karena banyak dari penggorengan-penggorengan itu Banyak proses kemikal terjadi di dalam Yang menyebabkan itu sangat toksik Dan ada peneliti dari Inggris Tahun 2015-16 Isidore itu Di sana itu dikatakan Bahwa risk in reusing waste cooking oil itu Sangat berbahaya Kenapa? Itu increase cholesterol Kemudian Create peroxide acid Kemudian cancer Nah ini Ini sering dilupakan Tapi saya tertarik tadi Statement daripada satu pelanggan Dia beli letiran Katanya kalau yang langsung baik Kurang enak Memang racun itu Lebih enak? Lebih enak Tanpa kita sadari Nah ini perlu kita sosialisasikan juga Ke masyarakat luas Memang kalau bekas-bekas minyak goreng Bekas itu kalau dipakai Flavor yang dari minyak goreng lama itu Masih terbawa kepada produk yang dihasilkan Sehingga A different flavor taste Oke berarti itulah pentingnya Jadi kita harapkan Edukasi Edukasi Nah di sisi lain adalah Yang perlu kita sadari Begini Tidak pernah Belum ada Kita membuat Studi Studi lapangan Kalau Konsumer menggunakan minyak goreng bekas Penyakit apa yang muncul Tapi kalau itu dia pakai minyak goreng fresh Maka penyakit tadi tidak muncul Dengan demikian saya kira Kami dari Jimny berpikir bahwa Kos biaya untuk BPJS Karena kesehatan bisa menurun Sebetulnya Mana kita lebih baik Mencegah atau Curing Saya kira lebih baik mencegah itu Sehingga balik Jadi kita harapkan masyarakat Jangan terlalu khawatir Kenaikan harga itu memang is natural Karena ada kemak Bungkul Packingnya itu menyebabkan Harganya tinggi Oke baik Tapi saya highlight tadi Pak Sahat Bahwa para pelaku industri ini Sudah siap ya Untuk memproduksi minyak goreng Dengan kemasan sederhana Akan Siap Dalam arti kata itu Begini Begitu ini jalan konsisten Mereka akan langsung invest Karena kebutuhan pasar kan gitu Otomatis itu Tapi karena ini belum jelas Ini Siapa tahu mundur Ragu-ragu mau invest Masih ada additional investment Yang diperlukan oleh Perusahaan-perusahaan Dan terutama kita harapkan juga ya Untuk reducing transport cost Di kabupaten Bayangkan kita itu kan ada Kira-kira 418 kabupaten 319 Sekitar itu kota Jadi sekitar 800 areal Yang harus di cover Kalau misalnya minyak goreng Dari Jakarta Dari industri Berupa bulk Datang ke daerah Baru di pack Di sana Costnya bisa lebih murah Jadi sebetulnya Apa yang disampaikan oleh Kebijakan pemerintah ini Bisa juga memberikan Creating jobs Di daerah-daerah Untuk UKM-UKM Untuk nge-packing Tapi jelas nanti Minyak itu asalnya dari mana Dan lain-lain itu perlu diklarifikasi Oke siap tapi butuh kejelasan Seperti itu ya Pak Saat Oke terkait dengan hal ini Saya ingin tanyakan langsung nih Kepada Pak Putu dari Kemenperin Seperti apa sebenarnya Tantangan untuk memproduksi Minyak gorek dengan kemasan sederhana ini Yang kalau kita lihat wacananya Sudah ada Bahkan sudah mencapai 10 tahun lamanya Tapi tidak terlaksanakan juga Sampai sekarang Terima kasih Jadi tadi Pak Saat sebenarnya Sudah menjelaskan banyak hal Ya ini terkait dengan manfaat Kenapa itu dikemas Dan Kementerian Perindustrian Itu sejak 2012 Sudah menyiapkan S&P Untuk hal ini Dan S&P-nya ini Ini kan mengikuti Yang dikeluarkan Pak Oke nih Dan ini nanti Akan diberlakukan Karena kemarin ditunda-tunda-tunda Ini diberlakukan 1 Januari 2022 Dan semoga Ini bisa diimplementasikan Tadi Pak Saat Sudah menyampaikan Kalau ini diwajibkan Nah ini industri akan mengikuti Dan manfaatnya itu Karena di Minyak goreng ini juga Ada fortifikasi Vitamin A Maupun pro-vitamin A Sehingga dengan Kemasan ini Ini akan sangat membantu Di samping itu juga Pak Saat tadi sudah menyampaikan Pak dengan kemasan ini Pengawasannya lebih gampang Dan juga Pendistribusiannya akan lebih gampang Memang ada beberapa Yang untuk industri Umpamanya itu Lebih gampang pakai curang Tapi yang untuk masyarakat ini Ini mungkin akan sangat terbantu Dengan kemasan Nah disamping dengan kemasan ini Juga kita akan bisa Untuk marking Baik marking S&E tadi Maupun marking yang lainnya Yaitu seperti marking Untuk halal Nanti ada Sustainability Dan juga Traceability Nah ini yang nanti akan Sangat Membantu Untuk melakukan Bahwa Industri ini Sudah memikirkan Keberlanjutan Dan dengan Lingkungan itu Sudah Sangat Dipertimbangkan Jadi Untuk kita Di pengawasannya Dan di pengembangannya Kedepan Ini akan sangat membantu Mungkin itu Bumunika Terima kasih banyak Oke Baik Bapak-bapak sekalian Kita tahan terlebih dahulu Dialog kita Karena kita harus break Dan dialog akan kami lanjutkan Usah juda berikut Tetap bersama kami Di CNBC Indonesia Beyond Business Terima kasih